Yang selanjutnya ada ringkas dengan mind mapping Ringkas dengan mind mapping Mind mapping itu sebagai salah satu teknik mencatat Yang akan membantu seseorang dalam memetakan pikiran kreatif secara efektif Misalkan kita berbicara tentang lembaga negara Lembaga negara di tengah nih teman-teman sekalian Kemudian ada anak panah kesana kemari Biasanya kita tulis di lembar kecil aja yang kita kantongi Untuk listudu besok yang harus kita selesaikan besok Kita buka nih lembaga negara seret kesana Rumusnya adalah ringkas politika plus eksaminatif Plus apa misalkan moneter gitu ya Jadi ada lima itu Legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif dan juga moneter Cluenya tadi kembali ke clue ya Ini contoh saja buat teman-teman Ketika kita bicara tentang legis Legislasi, legislatif, legis-legis yang lainnya Kita berbicara tentang seorang atau lembaga yang membentuk Ataupun membuat undang-undang Jadi sama dengan legislatif sama dengan membuat undang-undang Eksaminatif, eksekutif maksudnya Eksekutif sama dengan eksekusi Jadi eksekusi undang-undang yang sudah dilakukan Jadi legis itu membuat, ekse itu mengeksekusi Yudi itu mengawasi ya Si Yudi itu mengawasi itu teman-teman sekalian Jadi yudikatif itu mengawasi ada tiga itu ya Kemudian ketika bicara mengenai eksaminatif Cluenya adalah melakukan apa istilahnya itu Kontrol terhadap keuangan Baik itu bersumber pada APBN ataupun APBD Di dalamnya ada BPK misalkan Atau eksaminatif sama dengan BPK juga boleh Kemudian ada moneter sama dengan BI atau Bank Sentral Memelihara ataupun menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah Itu adalah clue Jadi sekian slide itu bisa disederhanakan dengan clue istilahnya teman-teman Nah inilah yang akan kita terapkan juga di mind mapping kita Kemudian selanjutnya adalah membuat Untuk waktunya tinggal 5 menit lagi ya coach Oke siap Jadi ada cara untuk mengingat ya Untuk apa namanya ini Jembatan keledai ini Misalnya disini ada pasal yang di amandemen Kita berikan jembatan keledai disitu Majulan, kapat maju dan lain sebagainya Nah ini juga salah satu kepoin nih Instagramnya IOCPNS disana juga Saya pernah lihat postingannya mengenai Jembatan keledai disana Jadi sudah lengkap nih teman-teman bergabung di IOCPNS ya Oke selanjutnya Menyiap, menyimpulkan urayan mind mapping gitu ya Disini kita bisa lakukan dengan mengetahui Garis besar materi Merekonstruksi penggunaan kalimat sendiri Dan lebih mudah melekat pada ingatan kita Nah